Timnas U22 proyek CC Games 2023 Kamboja akan menjalani pengusatan latihan tahap kedua yang akan digelar di Jakarta. Banyak 17 pemain baru akan bergabung dengan 17 pemain hasil CC sebelumnya. Pelatih Timnas U22 Indra Syafri memanggil 17 pemain baru pada pemusatan latihan nasional atau TC Timnas U22 tahap kedua. Sebelumnya Indra Syafri telah memulangkan 17 pemain dari 34 pemain yang dipanggil pada TC tahap pertama. Para pemain akan digembleng di TC tahap kedua hingga 16 Maret 2023 nanti. Pelatih Kepala Timnas U22 Indra Syafri menilai kondisi anak asuhnya dalam keadaan prima. Seperti pada TC tahap pertama Indra juga memberikan kesempatan pemain dari tim Liga 2 untuk unjuk gigi pada seleksi kali ini. Dari 34 pemain yang mengikuti TC tahap kedua, 10 diantaranya merupakan pemain Liga 2. Indra menilai tim pelatih wajib memberikan kesempatan dan menilai seobjektif mungkin. Ya, mana tahu ini lebih baik dari dia. Ya kan? Jadi dia bermain Liga 1, regular, belum tentu jaminan dia bisa menjadi bagian dari 20 pemain. Ya, kita berusaha seobjektif mungkin. Termasuk tadi ada pertanyaan Randy, Ziko. Ya kan ada yang lain yang lebih berkualitas. Nggak adil dong saya. Ada yang lain berkualitas walaupun dia dulu pemain tim nasional yang kita pilih yang kualitas terkini. Sementara, penggawa Bayangkara FC David Maulana akan berusaha maksimal menampilkan yang terbaik pada TC agar dapat membela Indonesia di SEA Games 2023 Kamboja. Mungkin bukan saya saja pemain yang mau bela tim nasional SEA Games ya. Banyak pemain yang pengen bela tim nasional SEA Games. Tapi kami di sini berkompetisi dengan sportif. Jadi kami semua mencurahkan semua yang kami punya. Kalau target saya sendiri mungkin bisa membela tim nasional SEA Games dan juara. Sebelum bertolak ke SEA Games, Indra Syafri merencanakan anak asuhnya untuk melakoni tiga kali uji coba dalam negeri pada April nanti. Namun, siapa lawan tim nasional U22, Indra masih akan merapatkan dengan tim kepelatihan.